Kenapa lu kaya kaget banget ngeliat gua gabung lagi sama anak-anak yang kabel? Enggak kok, Vin. Sorry, Echelle. Sebenernya ada yang mau gua tanyain ke lu. Tentang sikap wule lu. Apa lu gak nyaman sama sikap wule yang terus-terusan berusaha bikin kita dekat? Kayaknya lu salah paham deh, Bri. Enggak, Shell. Gua yakin lu juga ngerasain itu kok. Gua yakin lu juga ngerasain kalo bule itu berusaha ngedeketin gua sama lu. Ya... Jadi... Sorry, tapi... Gua juga bingung harus ngapain gitu. Gua cuman ngeliat aja beberapa hari ini... Lu keliatan tertekan sama bule lu. Ehm... Brian... Bule itu keluarga gue. Jadi gua juga gak mungkin ngerasa tertekan sama keluarga gue sendiri. Gua juga sayang sama bule. Bule sayang sama gue. Dan yang kayak gua tadi bilang gua gak ada yang ngerasa tertekan sama sekali. Maka lain kali lu jadi orang. Jangan pernah menilai orang cuman dari... Apa yang lu liat. Sorry. Gua gak maksud gitu. Enggak apa gua... Kelas... Bulu. Si. Si Jafi emang gak tau diri tau gak? Setelah disambut dengan tangan terbuka... Sekarang... Dia mau berkhianat sama kita. Dia tuh emang harus dikasih pelajaran... Supaya dia... Gak main-main lagi sama kita. Alino... Dari awal... Kan gua udah curiga. Kalo Davin itu join ke geng kita... Hanya permainan anak-anak KPS doang. Kebukti kan? Ayo... Baru beberapa hari... Udah balik lagi ke geng kabel. Lo kenapa emosi? Lo malu ya? Udah ngomong ke semua orang... Davin join ke geng kita ternyata apa? Enggak. Hei gua kasih tau nih... Sekarang geng kabel tuh lagi ngetawain lo. Lagi... Hohohohoho... Kasian Aldino. Udah bilang kesini kesana kesini join. Davin join ke geng kita ternyata enggak. Haduh... Malu banget sih Aldino. Hei... 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 Gua lagi jelek ya. Tapi kalo mau mencari masalah sama gua... Baru gua layanin. Hei... Gua takut sama lu. Hei... Hei... Orang ngomong fakta gue emosi. Enggak sih... Kenapa lu pada ribut aja berdua? Ada gak sih sedikit di kampus lu itu cari solusi? Ini kalo geng kabel liat kayak gini... Kita pecah belah. Mereka malah seneng. Gini ya... Daripada kalian saling berantem... Ya... Mending kita tunjukin ke geng kabel. Kalo kita tuh masih bisa tetep solid. Udah... Mendingan... Sekarang kita tuh pikirin... Solusi caranya... Gimana biar kita bisa gak bales perlakuan geng kabel ke kita. Nah... Oh... Gua sih oke aja. Gua juga oke deh. Ya... Kalo gitu gua juga setuju. Oh... Hei... Diam loh ya. Siap, sampai... 5... 6... 7... 8... Gua yakin... Setelah liat bakat gua yang luar biasa ini... Kak Onge pasti bakal langsung milih gue buat jadi lead dancer. Eh... Kalian tuh bisa diem gak sih? Berisik banget deh Nora. Tau gak? Kak ini... Berkepentingan udah usus-usus keluar aja nih. Oh disana pergi gak? Kutau. Ya udah... Sabar. Mereka kan cuman... Men-support. Siapa tau mereka bisa latihan sama kalian. Bener tuh gak? Rara pasti bisa jadi lead. Wuuu... Semangat Rara. Eh Arin... Lo bilang aja lo tuh sewet kan? Karena lo gak dia sewet lah. SBL, SBL... Sewet banget. Lo nona ular... Makanya aku yang supporting dong. Nona ular gak asoy. Wuuu... Gak asoy. Gak asoy. Oke... Oke... Sekarang... Kita mulai untuk... Audisi kita akan tes satu-satu. Oke... Kita mulai dari nomor satu. Yang lain... Boleh... Berpecat. Gak asoy. 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 Gate banget gue ngakuin. Tapi... Kemampuan dan si crossover. Ini emang.. Oke si Mudah-mudahan aja... Gue juga lolos.. Biur gak di ketawa 2 mem лиш ability sama mantan Best yang menyebel dan shocking gitu. Jadi gak sabar nunggu pengumuman Tapi gue aja belum maju buat audisi. Aduuuuh. Terima kasih boleh disebut kendali.. Udah lu udah nyantet dari 5-4 sih, lu udah kan? Belum nyampe 5-4 sih? Masih tiga, ntar nyantet dulu ya. Sel? Kok abis dari mana? Kan di arena aja sih. Dari taman? Oh, emang kan kan ga mau liat rara sama anak-anak yang lain pada audisi dance. Sebenernya nyong mau liat mereka juga sih. Cuman nyong belum selesai nih nyatet fisikalnya. Sel? Kok lagi ada masalah ya? Kalo Brian sampe nanya gitu, pasti dia ngerasa banget kalo skap gue belakangan ini emang ga ramah sama dia. Gue jadi ga enak deh. Padahal kan dia orang yang udah nolongin gue, saat jatuh daripada layang. Harusnya gue bersikap baik sama dia. Kalo dulu dia ga nolongin gue... Mungkin gue ga bakal selamat sekarang. Sel? Misal? Apa sih? Misal dipanggil malah ga denger sekarang malah kaget. Iya lah. Enyong tau kok lagi ngegalauin em botol kecap kan yang lagi ada di Semarang. Bo diketahan dulu dong sel kangennya sel. Enyong tau kok kangen itu abot berat ga gampang. Oh Ca, gue gapapa. Yakin gak apa-apa? Hmm, gak bisa bohong gue kalau enyong. Nyong tau kok kalo galau yaudah gak apa-apa galau aja. Cuma mungkin Rifqi iku lagi sibuk di luar kota. Jadi gak sempet nelpon gue dulu. Iya, gue juga ngerti. Riva juga udah jelasin kalo... Rifqi emang deket banget sama ayangnya. Iya, gue juga gak kebayang gimana rasanya ditinggal sama orang yang pulang disayang. Orang deket segala macem. Cuma kan aku juga sedih, Ca. Gue gak bisa komunikasi sama dia. Semua akses buat gue hubungin dia ditutup sama dia. Malah kan gue pingin banget buat nemenin dia di hari-hari dia yang sedih kayak gini. Iya, nyong ngerti sel ya. Mungkin dia sekarang lagi sibuk banget ngurusin ayangnya sampe gak sempet nelpon kok. Yang penting kok berpikir positif dulu sel. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Nyong yakin si Rifqi kok baik-baik aja kok disana. Dan selalu inget kangen juga kalo kok. Iya. Udah dong sel. Oh ya sudah loh. Untung mukanya bad mood gitu loh. Belum makan. Makanya bad mood. Siapa suruh gak sarapan. Siapa suruh gak nemenin. Ya gue kenangmu mah. Ya kan bisa ditemenin di kantin. Iya. Yaudah sini dulu. Gak mau maksa. Itu dong. Kangen ayam botol kecap lubai banget. Kamu gak kangen sama Bona makannya? Kenapa sih jadi bas-bas Bona terus? Kaliannya. Yaudahlah nyomu nyata fisika itu belum siap kan gara-gara kue ah. Udah sana. Gue sih udah kan gue rajin. Ayo. 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 Gue lagi kering korontang sih. Eh iya iyalah. Jelas banget gue. Hapal banget sama lo gue tau banget. Di setiap hari dompetnya kantongnya kering. Ayo. Ayo. Kawan. Jangan bicara seperti itu lah. Ini ya. Beta itu sekarang bersyukur sekali. Kata orang itu mengurus food truck. Setidaknya nih ya. Semenjak kata orang mengurus food truck. Beta punya ibu kosan itu dia gak pernah bawa. Gak pernah marah-marah beta lagi. Karena. Ya. Beta sekarang itu bayar kos-kosen. Gak pernah telat lagi tau. Asyik. Bener tau. Gue juga jadi gak pusing buat kayak. Bulan depan gue bayar kapan ya. Gimana ya. Karena. Semenjak ada food truck. Semua terkendali. Asyik. Dan. Wah. Ide nya Bapak Negara itu. Gak pernah salah ya. Gak pernah salah ya. Ngomong-ngomong soal Bapak Negara. Gue akhir-akhir ini kepikiran terus sama Bapak Negara. Sama Rifqi. Rifqi gimana ya kabarnya ya. Gue ngerasa bersalah banget sama dia. Gue. Gue udah coba minta maaf. Gue udah coba telepon tapi. HPnya gak aktif. Gue juga udah coba chat. Gak dibalas sama dia. Rifqi emang gak. Ya bukan gak sih. Tapi dia belum ngabarin kita semua juga. Gak tau mungkin dia masih. Betul kan. Padahal kan dia manja banget sama. Mayangnya. Dan semua juga khawatir. Eh. Ren. Rifqi di Semarang kan? Iya. Gimana kalau kita. Kita susun Rifqi di Semarang. Eh. Bagus tuh. Ya kan? Aduh mama ini. Opa Jalvin. Gak mungkin lah. Ketorang itu sampein Bapak Negara di Semarang kok. Kenapa emangnya? Ya kalau keterang sampein Bapak Negara. Terus keterang punya sekolah bagaimana? Hmm. Tambah lagi. Kalau keterang punya putra itu sampe yang mau ngurusin. Hah? Ada yang harus pikir itu juga lah. Ya juga sih. Kok pinter sih Dip? Ya iyalah. Kalau gak ada yang ngurusin. Kan tiba-tiba tambahan kos-kosan bagaimana? Oh iya. 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 Jadi kalian bertiga gue cari-cari kemana disini. Tapi kok cuma bertiga? Kembar mana? Aduh mama eh. Nona Rifqi pake tanya lagi kembar kemana. Ya sudah jelas lah kembar itu lagi makan di kantin Nona. Sebetulnya loh Nona. Beca itu pengen makan di kantin. Makan bakso, mie ayam yang enak-enak. Cuman. Cuman. Ih Nona tau aja. Ada cumanya. Ternyata punya ternyata nih. Kalau punya ibu kantin itu tau. Dia udah gak mau kita ngebom lagi. Amai. Kasian sekali. Udah kebanyakan. Aduh. Bukain ya. Kenapa lu kayak kaget banget ngeliat gue gabung lagi sama anak-anak yang kabel? Hah? Ehm. Enggak kok Vin. Gue seneng loh udah gabung lagi sama anak-anak. Daniken udah tinggi. En Terima kasih.